dari beberapa pemain ada juga yang memang tidak bisa bermain besok dipastikan absen yaitu keeper Nadio Argawinata yang cedera menjelang melawan Vietnam di GBK kemudian yang kedua ada Mark Locke yang menjalani terapi pemulihan di Singapura dan juga terakhir Sandy Walls Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di Mas Pejikol gimana teman-teman semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat ya oke teman-teman Pejikol kali ini kita masih membahas tentang tim nasional Indonesia yang sudah berada di Vietnam dan sudah dua kali melakukan latihan ya di Ho Chi Minh untuk menjalani laga kualifikasi perapi ala dunia 2026 besok hari Selasa melawan Vietnam dan sampai hari ini squad yang diumumkan sudah dirilis ada 26 pemain dan dari 26 pemain itu memang kemarin sempat dikabarkan ada beberapa pemain yang menderita demam ya sakit demam antara lain Rafael Strike kemudian Ivar Jenner kemudian ada juga Nadio Argawinata kemudian Muhammad Triandi Pratama Arahan dan juga terakhir Jasin Hoopner ya dan kemarin melalui ketua PTN yaitu Bapak Sumerci mengatakan bahwa pemain-pemain yang kemarin sempat mengalami demam sudah berangsur membaik dan kemungkinan bisa permainan besok melawan Vietnam kita tunggu saja kabar resminya dari BNSI tapi ini merupakan kabar yang baik ya jadi kalau misal kita pemain-pemain ini sudah bisa bermain dan mendapat tambahan suntikan dari Tom Haye dan juga Ragnar Olat Bangun yang kabarnya perpindahan federasinya sudah selesai dan sudah eligible untuk besok bermain melawan Vietnam maka ini tengah dan ini serang kita semakin solid ya apalagi kemarin di GBK kita sudah ada tambahan amunisi di lili belakang itu Bang Ijez dan juga Bang Nathan Cuaon yang kemarin bermain solid yaitu Bang Ijez ya Ijez J.Ijez kemarin bermain sangat solid Nathan Cuaon juga bermain baik besok kita tunggu Tom Haye dan juga Ragnar Olat Bangun di lili tengah dan lili depan tim nasi Indonesia terus saja dari beberapa pemain ada juga yang memang tidak bisa bermain besok dibastikan absen yaitu keeper Nadio Arga Winata yang cedera menjelang melawan Vietnam di GBK kemudian yang kedua ada Mark Locke yang menjalani terapi pemulihan di Singapura dan juga terakhir Sandy Wolves Sandy Wolves yang sayang sekali tidak bisa mengikuti leg kedua di Vietnam karena akumulasi kartu kuning setelah di pertandingan melawan Brunei sebelum bapak kualifikasi pilih dunia bapak kedua ini mendapat kartu kuning kemarin melawan Vietnam di menit 89 juga mendapat kartu kuning sehingga akumulasi kartu kuning berlaku di leg kedua di Ho Chi Minh di Stadion Din Minh di Vietnam tentu saja untuk menambal aksennya tiga pemain ini Sintayong memanggil Kiper Hernando Harisutaryadi dan juga kemudian memanggil Muhammad Ferrari dan yang terakhir Rahmat Irianto tiga posisi ini tiga pemain ini akan menggantikan posisi Mark Locke kemudian Sandy Walsh dan juga Nadio Argawinata ini menandakan bahwa Sintayong memang tidak main-main untuk mengisi kedalaman squad melawan Vietnam besok apalagi isu demam dan flu kemarin yang memang beberapa pemain terlihat apa ya yang memang menjadi kabar yang mengejutkan sekitar semua dan takutnya beberapa pemain ini yang memainkan pemain-pemain yang biasa bermain atau reguler di timnas tidak bisa bermain di lag kedua tapi Alhamdulillah kabar terakhir semalam dikabarkan bahwa mereka sudah mulai pulih dan Insya Allah besok sudah bisa bermain melawan Vietnam dalam kondisi yang fit apalagi disitu ada pemain-pemain seperti Varianer walaupun nanti ada Tom Hai tapi tentu saja Tom Hai ini butuh adaptasi dulu walaupun mungkin tidak seperti yang lain mungkin bisa adaptasinya seperti J.I.C.S. yang kemarin bisa cepat sekali adaptasinya dan Varianer bisa menemani Tom Hai dalam adaptasi ini kemudian Ragnar Rolotmangun juga ya Ragnar Rolotmangun yang menggantikan mungkin Rafael Strike kalau misal besok Rafael Strike kurang fit di Ragnar Rolotmangun di Rolotmangun yang di plot Wajin Tayong untuk bermain di winger ataupun di penyerang tengah tapi tidak masalah yang penting kita doakan sama-sama mereka bisa fully fit semuanya di leg kedua di Vietnam besok jadi Indonesia bisa meraih hasil positif setelah kemarin kita naik peringkatnya dari 142 ke 138 sekarang saatnya kita naik lagi dengan mengalahkan Vietnam di kandang mereka sendiri oke sekian ulasan singkat mengenai kabar tim nasi Indonesia dan kabar pemain-pemain yang kemarin menderita demam dan Alhamdulillah sudah mulai pulih dan semoga bisa bermain untuk besok dan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan komen di kolom komentar jangan ada cacimaki jangan ada hujatan dan dukung terus Garuda mendunia sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bola